Bersama-sama, sebelum kita lanjut Nebeng Boy, saya ingin beritahu kalian, saya sangat senang, karena banyak banget anak muda yang sekarang sadar akan investasi. Dan banyak kalian sebenarnya investasi di Bareksa, barengan sama gue. By the way, sekarang Bareksa lagi ada kampanj juga, 3 for good, jadi kalian bisa juga membantu 30 ribu anak yatim piatu yang kena dampak COVID-19. Jadi, itu adalah sebab yang bagus. Dan, biar aku beritahu kalian, gue ini udah investasi di Bareksa sekitar, man, it's been a long time. Dan duit gue selalu berkembang dengan mereka, guys. Dan yang gue suka adalah aman. Jadi, lu gak usah ketar-ketir, guys. Karena reksa dana is the best, you guys. Buat kalian yang mau mulai investasi, try it with Bareksa. Trust me, it works for me. So, grow your money, and grow with Bareksa. What's up? Finally, we're doing Nebeng Boy with Deepa Barus, Afghanan Aster. I've gone second time in my car, dude. Yeah, it was a different car back then, right? Now, you're the passenger at the back, bro. Lu turun kelas, bro. How are you, bro? Deepa, gimana? Baik. How are you, bro? Yeah, same shit, different day, Guamah. And you, girl? I'm good. You guys have a song coming out, I'm so excited for it. I think it's gonna be the next anthem. Apapun yang lu bikin tuh anthem, anjir. Lu gak pernah buati gue sih. Jangan, gak bakal laku lah. Gue udah pernah bikin lagu dua kali, bro. Dua-duanya flop, anjir. What's up? No. Tagi, tagi. Tagi, tagi, rumba. Hey. Oh, 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 oh. Hey. Bailame como si fue dan última vez. Se nyame, se ta si. Oke, Aster. Oke, girl. Tagi, tagi. Tagi, tagi. Si DJ Sneak tuh kalo buat lagu tuh selalu jadi anthem buat segala situasi sih. Lu juga, lu kalo bikin lagu juga anthem buat segala situasi. Coba nih ya, gua tanya lu aja ya. Name me one DJ di Indonesia yang punya 8 song like you. DJ Diva! There's a lot. DJ Ali on the mix. DJ who? DJ Ali on the mix. He's right. He's selalu bikin kayak, happy birthday buat ini ini. Happy birthday. Yang ngelayang. Happy for you. Is it bad that I don't know? No, it's... Gimana? Gimana? Into this space, so be still and say, what? Your time. Hey! Nothing can assist you. Hey, penyanyi yang di belakang, nyanyi! Ini tadinya kayak ada instrumennya, chordnya beda. Oke. Tapi kayak arrangementnya sama. Ini Afgan. Really? Serius. Lu inget gak? Ya bener. Memang duduk, eh, ini kita buat di sesuatu, yuk. Ini dari yang dulu kita jamming, jadi akhirnya ini. Akhirnya jadi namanya. Oh, Gun. It could have been your song, dude. Nothing can stop us, no one can stop us. Lu mau tau gak? Ini lagu tuh almost perfect. What? Lu tau gak? Lu kurang undang gue untuk nge-rap di lagunya, bro. Kalau Esther. Hi. Hi. Apa yang terjadi dengan lu, Esther? Huh, well this is blowing my mind. Tengah nyangka bakal bikin lagu this year with freaking two of the biggest names in the industry right now. Lu awalnya, lu awalnya ngapain ter? Ter? What do you guys call? What? I just read in Leicester now. How did you start? I've been doing music for a long time sebenernya, tapi kayak gak secara professional. So I've been like singing in churches, singing wedding, things like that. And my career just started this year, sih. And then this is like my second. Wow, how lucky are you? But the second project mainstream and you're dealing with big names, man. How did you even meet these boys? Kalau sama Kak Dipa sebenernya udah kenal through social media for a couple years. Terus Afgan? I met dia through Deepa, through Deepa, and his manager. Jadi lu pertama kali ketemu Afgan juga dong waktu itu dong? What was your first impression of Afgan? The moment you saw her. Ni jujur ya? Gak kayak when you see him on television or on the screen. Emang apa yang lu liat dari dia on television? Kaya di television, tapi kayak crewet orangnya. Pas ketemu in, I went to your place, I went to his place. For the workshop, for this song. Yeah, yeah, yeah. Kayak yum banget gitu, shy, shy orang. Iya, shy. Karena gak bisa berhenti ngomong kan, ditanyain-tanyain dulu. Kamu tau ini gak? Kamu tau ini gak? It's kicking in. It's definitely kicking in. Lu tau, dari India gitu kan dia Gen Z kan. Iya, Gen Z. Dan gap generation kita agak lumayan jauh nih. Aku di bully karena I'm like 10 years younger. Kamu emang umur berapa? Dua saat. 20? Oh, you're my age then. Oh, iya, definitely. Kalau Logan, what's happening with you? Lu ngapain aja sekarang? Uh, I'm just making music, man. Kayak gue lagi banyak kolaborasi. Dia did a song with Robin Thicke. Robin Thicke? Ya, gue terlihat my song with Robin Thicke. Hah? Shit, bro. Wait, wait, wait. So, it's... How did you... Gimana lu tiba-tiba bisa ke Robin Thicke, dude? Karena gue desain di label di US kan? Iya, gue tau, itu gue tau. Kalau DIPA Ultra, gue Empire. Iya. Nah, terus Robin itu sama-sama di Empire juga. So... Holy shit, man. Eh, harusnya lu tuh yang bikin musiknya tuh ya. Gue gak pernah dikontak lagi ya, maaf, Gun. Apa? Udah-udah beda ya, bro ya? Tuh, dulu mah Gun, yuk, nembeng gue yuk, dibalik gitu. Oke, oke. Sekarang mainnya sama Robin Thicke gitu. Bro, nomor gue udah di-block anjir. Tapi, dude, congrats on everything, brother. Oh, thanks, bro. Lu deserve it, man. Lu di Indonesia udah mentok soalnya. Where else do you go? That's actually so true. Lu at the peak of the mountain here. Terus, lu kalau gak pindah gunung lain, ya lu mau kemana? That's what I'm trying to do. Eh, lagu lu yang lu paling jijik yang mana, Gun? Yang kayak... Maksudnya kayak... Oh my God. Do I have to sing this again? Yeah. Tima kasih cinta sih. Karena lu nyanyian, mungkin kalau konser, lu kan sendiri nyanyi gitu kan. Kan kalau lu nyanyi bareng-bareng di mobil, mungkin seru kali. Astaghfirullahaladz. Heeey. Nanti lagi dong, Boy. Hah? Nanti lagi dong. Untuk segalanya, kau berikan lagi. Ke what? Heeey. Sing. Semua kesalahanku. Oke, habis diganti ya. Yang pernah menyakitimu. Nih, gue ngomong ya, ini jujur nih ya, tapi lu jangan ger ya. Apa? Nih, gue dulu waktu pindah ke Indonesia, ada yang namanya Wannabe Studio. Nah, itu kan label gue. Ya, itu kan label lu kan. Nah, dulu kan dia suka ada tempat booth rekaman-rekaman, di mana lu ntar dapet CD-nya, lu nyanyi sendiri. Iya. That's how I started. That's how you started, right? So, gue dan abang gue akan melakukan itu sekali lagi. Ya. Karena kita pikir kita tuh bisa nyanyi, padahal enggak. Ya, pada saat itu. Dan kita nyanyiin lagu lu, bro. Karena enggak tahu lagu Indonesia yang lain. Terima kasih, tuh. Lu bayangin, man. Itu tahun menang. Gue masih 19 tahun. Gue enggak dengerin dia, terus sekarang gue semobil sama dia, bro. Bagaimana kehidupan berhasil, ya? Apa sih? Bagaimana kehidupan berhasil? Gue menjadi sensimensional. Gue akan menangis. Gue sangat emosional di sini. Oh my God. Gue enggak ingin pikir ini bisa berhasil di kehidupan gue. Ini adalah kemampuan yang benar. Afgan, sumpahkan. Kamu enggak tahu berapa banyak kamu terkaitkan gue dari banyak cara. Dengan musikmu. Bagaimana, berbicara tentang lagu kamu, kamu berat-bicara? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Jangan lupa. Jadi, benar-benar kamu memiliki lagu, dan kamu menyebutkan Esther. Gue diskusi sama timku, terus abis itu seru kali ya kalau misalnya Afgan nyanyi. Seru? Gue sering banget lagi kayak kolaborasi sama Afgan. Tapi kayak gak keluar lagunya. Iya, iya, iya. Gitu, dan akhirnya kayak baru bisa keluar ya sekarang. Terus abis itu gue ketemu Esther di sosial media. Terus Afgan kenapa tiba-tiba di ajak juga? Karena Afgan vokalis favorit gue men di Indonesia. Ben favorit gue di Indonesia The Gandharian. Lo tau gak? Cerita. Lo tuh Gandharians gak? Oh, lebih ke fan Afgan. Afganisme. Lu sentimental gak? Iya kan? Gue sentimental sih. Gue tuh ada ampe preset di digital audio workstation gue. Ada lead vokal Afgan. Gue dulu waktu sekolah di luar negeri. Masih di luar negeri ini. Gue ada poster Afgan di kamar gue. Oh ya? Oh my god. I like that music. Oh my god. I know that's a lie. I know that's a lie for sure. I know that's a lie for sure. Woo. Just like I told you. Hey. Play by my rules. Damn. Not to follow the lies. You got me tornin' to. I can't hide it to you. Gotta say what's true. I say we're down for you. Ain't nothing but a heartbreak. That's sick. Make things go away. Know how to keep silent. It's a hit bro. It's a hit. It's a hit. Amen. It's a hit. Any other way. Roden my story. Let's keep it going. Hush. Hush. You know we. You know we gotta keep it. Hush. Hush. You know we. You know we gotta keep it. Hush. Hush. You know we. You know we gotta keep it. You know we gotta keep it. You know we. You know we gotta keep it. Hush. Hush. You know we gotta keep it. 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 You know we gotta keep it.